Pemirsa untuk menjaga netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilu 2024, Bawaslu Kota Jambi sudah membentuk tim untuk mengawasi aparatur sipel negara, baik PNS maupun honorer di Kota Jambi. Menjaga netralitas aparatur sipel negara pada pemilihan umum 2024, Bawaslu Kota Jambi telah membentuk tim untuk mengawasi ASN dan honorer di Kota Jambi, yang melakukan like, komen, share, serta subscribe di salah satu postingan status calon legislatif di media sosial. Anggota Bawaslu Kota Jambi, Huzairin mengatakan, hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, di mana salah satu poinnya menyatakan ASN dilarang membagikan, menyukai, dan berkomentar di postingan peserta pemilu, seperti di media sosial yang bisa memberikan keuntungan atau merugikan bagi peserta pemilu. Huzairin menambahkan, saat ini Bawaslu Kota Jambi telah memetakan serta membuat tim secara online dan telah memantau akun-akun ASN yang berpotensi melakukan pelanggaran. Baru-baru ini, Bawaslu RI telah mengeluarkan hasil IKP, Indeks Kerawanan Pemilu, tentang netralitas ASN. Netralitas ASN ini sudah dikeluarkan, hasil IKP yang disusun oleh Bawaslu RI, sudah ditentukan 10 provinsi yang dinilai rawan terkait kenetralitas ASN. Untuk di Kota Jambi, saat ini Bawaslu Kota Jambi sudah melakukan mitigasi atau peta mapping di latihan terkait tindak lanjut untuk supaya ASN khususnya di Kota Jambi tetap melakukan netralitas dan tidak berperlihat kepada salah satu partai politik atau calon yang diusungkan menjadi calon legislatif. Langkah-langkah yang kita lakukan saat ini, kita sudah juga membuat tim secara online, kemudian juga perangkat Bawaslu juga sudah melakukan pemantauan terkait akun-akun yang kita nilai berpotensi melakukan pelanggaran atau ASN yang tidak netral dalam hal keberlihatan kepada salah satu partai politik atau salah satu calon yang akan didukung oleh partai politik dalam perhelatan pemilu tahun 2024 mendatang. Nah, terkait hal tersebut, misalkan ditemukan ASN yang tidak netral atau melakukan live, share, komentar terhadap salah satu postingan partai politik yang menuju berkeperpihakan Bawaslu itu berkewenangan untuk melakukan klarifikasi. Kita berhak melakukan klarifikasi, kita dengar keterangannya, dan setelah kita melakukan kajian, kita akan melakukan rekomendasi kepada KSN. Dalam hal ini, sanksi yang bisa dikeluarkan terhadap ASN tersebut itu kita serahkan kepada lembaga yang berwenang. Bawaslu hanya menilai selaku PNS harus netral, selaku PNS ASN harus bertindak dan berkewajiban melakukan tugas sesuai dengan peraturan perundangan berlaku. Nah, dalam hal ini kita himau juga kepada seluruh ASN, khususnya yang ada di Kota Jambi, untuk tetap profesional, tidak berpihak kepada salah satu partai politik, dan juga kepada calon-calon legislatif yang sudah ditetapkan oleh KPU dalam datar cerik sementara saat ini. Huzairah menyebutkan jika ditemukan ASN yang melakukan pelanggaran atau tidak netral, Bawaslu berkewenangan atau berhak untuk melakukan klarifikasi, serta melaporkan ke KASN, menyerahkan kepada lembaga berwenang yang memberikan sanksi. Untuk diketahui, Bawaslu RI telah memetakan provinsi yang rawan isu keberpihakan ASN dan honorer di pemilihan umum 2024. Namun, Jambi tidak masuk pada 10 besar kerawanan keterlambatan ASN dalam pemilu 2024. Seri Junya Putri, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!